Terima kasih nama-nama bersama kami. Pemurusan harga bawang dan cabai di pasar dalam wilayah kota Palembang mengalami kenaikan. Warga pun mengeluhkan kenaikan tersebut dan berharap pemerintah segera menstabilkan harga. Stok menipis, pedagang mengaku merugi. Harga cabai kian pedas di sejumlah pasar tradisional dalam wilayah kota Palembang. Di pasar skip ujung, komuniti cabai yang mengalami kenaikan signifikan. Cabai burung mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai merah keriting dan cabai rawit dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp40.000. Selain cabai, harga bawang putih dipatok dengan harga Rp55.000 dari harga sebelumnya Rp32.000. Sementara bawang merah kini dijual dengan harga Rp40.000 dari harga Rp30.000 per kilogramnya. Untuk tomat juga mengalami kenaikan Rp2.000 dari harga Rp10.000. Kenaikan harga di pasaran ini dikeluhkan pembeli. Sementara dikatakan banyak pedagang, kenaikan ini diduga karena faktor cuaca. Sehingga sejumlah daerah penghasil mengalami gagal panen. Mahalnya harga berpengaruh pada omset penjualan sebesar 30 persen. Kenaikan harga juga diprediksi terus meningkat jelang perayaan caput. Gome pada 8 Februari mendatang. Dari Palembang Bambang Irawan, INews melaporkan.